Jadi ini sedikit cerita soal info yang bakal kita bahas di video kali ini ya Tepatnya mengenai si Cross Saber ini Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa baru dibahasnya sekarang Jadi sebenernya gak telat sih ya, jadi cuma selisih beberapa hari juga Tapi disini saya mau cerita sedikit Dan dibahas-bahas Anda kan sudah pernah bilang yang kemarin bahas episode Saber yang ke-36 ya Kalau deget-deget ini tuh scan untuk bulan Juni yang ada final form Sabernya itu gak lama lagi bakalan bocor atau keluar Dan tiba-tiba pada hari Rabu malam tanggal 26 Mei sekitar jam 9 malam mungkin ya Itu masih jam-jam kerjaan Muncullah penampakan si Saber biru ini Jadi ini potongan seperti dari cover majalah Terebikun untuk bulan Juni ya Dan muncul langsung ada covernya juga Jadi di covernya itu ada Ultraman Trigger disitu Terus juga ada si Tu Kaiser, ada si Zen Kaiser, dan si Saber ini Tentunya disini para warga-warga dan Toku fans ya pada geger dong ya soal ini ya Ini form apa gitu Dan pastinya jadi banyak yang bertanya gitu Apa ini final formnya si Saber? Soalnya memang udah waktunya leak kan Jadi emang udah sepertinya sih gak ada form-form lain gitu Emang udah waktunya nih bulan-bulan Mei akhirnya tuh biasanya final form para Rider itu leak ya Jadi pastinya banyak yang bertanya apakah ini beneran final formnya gitu Disitu Anda udah update ya di fanpage ya Tapi sekali lagi belum berani nge-climb kalau ini tuh final formnya Saber Jadi disitu masih Anda tulis rumor pertama kali pas muncul fotonya Jadi sabar temen-temen ya dengerin dulu ceritanya ini sampai beres ya Jadi pastinya langsung banyak yang pendapat sana-sini kan soal formnya si Saber yang ini Soal si Cross Saber Banyak juga yang sudah nge-climb kalau ini fix final formnya atau ultimate formnya si Saber Termasuk beberapa page di luar negeri Anda udah liat banyak banget tuh yang ini udah fix ultimate form Saber katanya ya Dan mungkin pendapatnya jadi pada ini ya Kayak kebawa juga ke Indonesia Jadi banyak yang udah bilang juga ini katanya fix final formnya si Saber Dan diskusilah Anda sama Mike disini yang suka bantuin Anda itu up-up info di fanpage ya Disini Anda takut jujur kalau udah keluar gini Satu gitu ya keluar foto satu biji gitu disini ya Biasanya langsung keluar seabrek gitu Sama scan-scan lainnya yang Anda takutin itu gitu ya Jadi takut juga apakah harus dibahas sekarang karena baru begini doang Makanya Anda disini sabar dulu dan memutuskan untuk begadang sampai jam 2 pagian lah Kan sekalian ada final Europa League juga kan Dan bener jam 1 pagi keluar satu foto lagi untuk si Kamar Rider Cross Saber ini Ya satu foto jadi belum seabrek langsung kayak Biasa kan kalau scan-scan magazin gini yang bocoran-bocoran dari Teribikun kan Biasa kita langsung dikasih seabrek kan Ada Rider, ada Sentai, ada Ultraman gitu Tapi ini satu, satu jam 1 pagi keluar lagi satu Satu keluar disini Ini yang ikut begadang juga pasti lihat ya disini ya Tiba-tiba Anda up info jam 1 pagi di Instagram sama di Facebook Jadi disini ya mau menegaskan aja sih buat yang suka spam-spam Sok-sok ngasih tau gitu Karena itu di belakang layar tuh bener-bener berhati-hati Dan bener-bener kerja keras disini Jadi nggak asal main claim dan mas asal publis doang disini Jadi lucunya para spammer ini tuh pagi-paginya ya Langsung komen, bang ini final form Saber bang Bang Cross Saber bang, ngasih tau gitu Dan lucunya ada beberapa juga yang nge-DM-nya itu ke Agenreza Plus Yang jelas-jelas infonya itu udah di-up disitu Itu entah nggak tau kenapa Atau mereka langsung buka fitur DM-nya gitu ya Nggak lihat feeds-nya dulu gitu Padahal udah jelas banget tertampang Udah sampai 3 post kalau nggak salah anak itu ya Aneh aja gitu Jadi tolong dicek dulu teman-teman ya Sekali lagi anak mau menghargai aja Kalau kalian emang niatnya positif Mau ngasih tau Tapi kalau misalkan kayak gitu kan jadi gondok juga ya Jadi kalau bisa dicek dulu ya Oke lanjut dulu ceritanya ya Ini kok kayak cerita ya Nah begadang anak nggak berhenti sampai di jam 1 aja disitu ya Jadi jam 1 keluar foto Nggak sampai disitu aja Jujur anak takut banget aja gitu Kalau tiba-tiba keluar infonya itu seabrek Jadi udah satu foto jam 9 malam Satu foto jam 1 pagi Jebret langsung pas subuh-subuhnya keluar semua Itu yang anak takutin Dan sampai saat anak itu cek jam Jepang ya Jadi jam Jepang beda berapa sih Anak lupa pokoknya Kayaknya nggak mungkin deh Kalau orang-orang Jepang atau orang-orang luar Post jam segini gitu ya Yaudah hari itu sudah berlalu disitu Dan karena banyak pertimbangan-pertimbangan ini Jadi anak bertindak untuk tidak bikin toksatsu dulu Ya kan biasa langsung nih Kalau infonya udah valid dan udah keluar ya Cuman ini kan masih abu-abu gitu Jadi anak berniatnya nggak bikin toksatsu dulu Udah Kenapa? Ya takutnya itu Ketika videonya sudah di-up nih toksatsu-nya Eh info-infonya disini malah keluarnya seabrek gitu Jadi kan nanti pasti banyak yang bilang Gan ada yang ketinggalan Gan ini juga ini Nanti ada beberapa info yang miss Dan jauh dari sasaran gitu Jadi udahlah gitu Jangan upload dulu Akhirnya yang anak tadinya mau uploadnya kamis Yaitu kemarin Maksudnya video ini up-nya kamis Jadinya Jumat ini Karena setelah pertimbangan dan menunggu seharian Di hari kamis kemarin Nggak ada info lagi soal si cross saber ini Yang anak lihat Jadi udah kan kamis keluar tuh ya Jumat pagi keluar Eh ya Kamis keluar terus Eh Kak Rabu keluar Kamis itu nggak ada infonya sama sekali Soal cross saber ini Dan anak akhirnya disini memutuskan Setelah kamis itu nggak ada infonya sama sekali Yaudah Video ini di-upload Hari Jumat ini gitu ya Nah Anda juga nggak tahu sih Setelah anak upload video ini Jumat siang ya Ini anak schedule-nya udah Jumat siang Bakalan tiba-tiba keluar lagi Infonya apa enggak gitu Kalau ada Ya nanti kita dibikin di video baru lagi lah ya Kita bahas sisa-sisanya gitu Jadi ngerti ya Karena banyak pertimbangan Jadi emang seperti Anas ini seperti kayak diem aja gitu Keliatannya Diem itu bukan karena anak nggak tahu pak Karena memikirkan faktor-faktor tadi ya Oke Jadi langsung saja kita bahas soal form baru saber ini Yaitu si cross saber Soal ini bayangan final form saber yang anharapkan Ya jelas tidak ya Jelas sekali tidak Jadi banyak pro kontra juga Di antara warga-warga toku fans Di sini terutama Ada juga banyak yang berharap Ini bukan final form Atau Bisa dibilang kayak Form spesial aja lah gitu ya Kayak form spesial yang muncul di superhero senki Nanti kan bakalan dadah tuh Superhero senki gitu ya Jadi sekarang kita komentarinnya soal bentuk dulu ya Sebenernya apa yang mau dikomentarin Ini totally brave dragon Dengan ripen warna biru galaksi Cuman beda pedang aja gitu Aduh Kecewa nggak kan Ya jelas kecewa berat lah Kalau ditanya ya Jadi nggak ada salahnya juga Kalau kita itu kecewa Ya kenapa harus setuju-setuju terus Setiap orang kan punya selera Dan pendapat masing-masing kok Kalau kita kilas balik gitu ya Ke form-form saber sebelumnya Dragon Hitchhawk Peter tuh ya Yang ada tiga warna Itu keren Crimson Dragon Dragon Ignite Itu sih udah upgrade form Rasa final form Terbaik kalau kata Ana ya Di list-list formnya saber Terus elemental primitif Ya oke gitu ya Dari awal nih kita sudah disuguhi Dengan form-form saber Yang menurut Ana udah luar biasa Kekaguman Ana soal serial saber ini Juga ada di form-formnya Nggak cuma saber blades keren Espada keren Kalibur keren Gitu ya Udah luar biasa semuanya Dan ketika diperlihatkan ini Yang bener-bener repaint dari brave dragon Ya jelas lah kecewa Ya banyak lah yang kecewa Jadi jujur disini Ana juga udah kayak Mau jadi fanboynya saber pak Semua teori-teorinya diulik Sebelas pedang suci pengen dikumpulin Udah totalitas gitu lah Sama saber ini Jadi melihat kayak begini Ya gimana nggak kecewa pak Masa saya harus terima-terima saja gitu Apalagi kalau bener Ini statusnya final form Ya Balik lagi kata Ke kata-kata Ana disini ya Ana belum berani bilang Ini tuh final form Ya Jadi hal-hal di atas itu Yang Ana singgung itu Kalau misalkan ini Fixed final form ya Tentang kekecewaan Ana ya Jadi karena info lainnya Ini belum pada muncul Foto-foto lain lengkapnya Belum pada muncul Jadi disini juga Sampai tak terjemahin juga Apa sih Kata-kata yang ada di scannya Yang bahasa Jepang Bahasa Jepang itu Katanya ada kata Saishu Yang artinya final Ada juga kata-katanya disini Ada foam saber terkuat Katanya disini Ini Makin khawatir Makin kesini nih ya Kalau misalkan Ini fix Jadi Final form Ya Misalkan fix Ini 100% Ya gak ngerti lagi dah Kecewa berat sih ya Kecewa berat Kecewa berat ya Manusiawi lah ya Emang back to basic gitu ya Di era rewa ini Macam 01 Ke 02 Tapi ya gak kayak gini juga lah Gitu Recolor dengan pedang baru Jadi terkesan Sangat malas banget Ini si toy gitu Vice Blaster Agito Signing Juga seperti Repent Tapi armament-armamentnya juga Ada yang berbeda kan Di beberapa bagian gitu ya Si Blaster Ada Anginya Tembakan di pundaknya gitu ya Terus Beda juga kok armor dadanya gitu Belakangnya juga kayak ada jetnya gitu Agito Signing juga Kayak lebih berarmor Gitu ya Jadi ya Kecewa-kecewa Ini bener-bener Repent 02 juga Kelihatan Ya emang kayak 01 Cuman kan Bener-bener beda gitu Ya Jadi cukup meresahkan juga sih Yang Anda lihat di komen-komen Banyak yang nanya gitu Emang kenapa sih Pada gak suka gitu ya Toku fans badut dasar gitu Nanti Nyambung gitu Omongannya ke Ah nonton bajakan Tinggal nikmatin aja Belagu Emang kontribusi lo apa Buat toy Nora Seriusan Kayak gitu Dan pembahasan ini Belum berakhir ya Jadi di atas itu Beberapa keresahan Ane Kalau misalkan Sekali lagi Si Cross Dragon ini Fixed Final Form ya Kalau misalkan Bukan Final Form Ya wes lah gitu ya Form spesial atau Forman Ya wes lah Masih bisa tak terima Kalau misalkan Ini sekali lagi Final Form gitu ya Jadi ada beberapa keresahan Dan juga Keluh kesah lah Bisa dibilang Jadi spekulasi Ane itu Sambil berpikir Positive Thinking ya Ini teman-teman ya Jadi ini Ane coba Mau ngasih-ngasih Spekulasi Jadi ini Adalah Form Barunya Saber Gitu ya Tapi dia itu Si Toma ini Seperti ulang lagi Dari awal Karena kalau kita Teliti disini Wonderite booknya Ya Toma Seperti kayak Masih memakai Brave Dragon Ya Cuman disini Pedang suci nya itu Berbeda Makanya bentuk dari Brave Dragon nya Juga disini Bukan bentuk Warna Brave Dragon nya Juga disini Berbeda Jadi biru Brave Dragon Jadi si Cross Saber ini Dari merah jadi biru Karena efek Pedang suci nya Sementara bukunya Ya sama aja Yang dia pake Brave Dragon Jadi siapa tau Ketika dia pake Dragon Ignite Atau Elemental Primitive Dengan pedang ini Yang pedang baru Yang si Toma ini Akan ada wujud lain lagi Taunya Dragon Ignite Emas Jadi form nya sih Sama aja Cuman repaint semua Siapa tau kan Jadi siapa tau Masih ada lagi Tapi Setahun sebelumnya Ketika si Zero 2 keluar itu Kita juga masih Kita berprediksi Gimana Si Zero 2 ini Masih bisa berevolusi lagi Ada bentuknya Bahkan ada Sampai yang Rumor Ultimate Zero 2 itu kan Dan pada kenyataannya Sampai akhirnya Ya Zero 2 Zero 2 aja gitu Nah makanya Kita tunggu aja lah Info-info berikutnya Karena curiga Tol Satsu ini tuh Juga masih ada lanjutannya Jadi diharap Kalian juga gak fix Ambil kesimpulan Semua dari sini ya Nah kita lanjut Komentarin soal si Cross Saber ini ya Jadi warna birunya sih Menurutannya cukup oke Agak norak sih Ada corak-corak bintang Macam galaksi gitu ya Mungkin seolah-olah Kayak mewakilkan Wonderworld mungkin Ya syukur bintang gitu ya Galaksi gitu Coba gelembung-gelembung Yang biasa kayak muncul Di episode Saber Yang pas ada Wonderworld gitu ya Sekalian aja tuh Itu lu pake polet motor tuh Si Brave Dragon Ditega-lega kan Ini sih jadi kayak Guy Fresh Orange Arms sih Menurut Ana Atau kayak Drive type special ya Dan tangan kanannya Ini aduh Kenapa tiba-tiba gitu ya Biru galaksi gitu Tiba-tiba Jadi loncat ke Kuning gradasi putih Macam abis makan ricis gitu ya Atau abis makan nasi padang Atau abis makan cheetos Atau abis cebok Belum ini pak Belum sebor ya Aduh Jadi pedang sih oke ya Seperti yang Ana bilang tadi ya Dan muncullah foto yang muncul Pas jam 1 pagi Dan bikin Ana cukup kaget disini Jadi sudah banyak yang berdoa juga Semoga foam ini munculnya Itu di Super Hero Senki aja Masuknya itu kategori foam spesial aja Dan langsung pada kaget Taunya Di foto yang jam 1 Yang Ana upload itu Taunya si Cross Saber ini Lagi lawan Solomon Ini Ana langsung jelek Langsung Waduh bakal keluar di episode Denggak lo kayak begini Aduh ya Ya udah Sekarang kita komentarin Soal pedangnya ya Jadi katanya pedang suci Ini akan bernama How can Toseiba Kalau diterjemahkan Dalam bahasa Inggris itu Blade King Sword Ten Holy Blades Ini mungkin yang Seperti yang disinggung Sama si Master Logos ya Dimana katanya Bakal muncul pedang suci baru Dan mungkin aja Si Toma Yang akan mendapatkan disini Jadi disini juga Emblemnya itu Bukan emblem Seperti Kain Ken Reka lagi Tapi emblem Seperti Red Sun Atau Matahari Merah ya Oke Toseiba Namanya Terus juga disini Uniknya katanya Pedangnya bakal jadi Seperti kayak Pedangnya Kamada Derkiva Zanbat Sword ya Dimana dia itu Bisa dinaik turunin gitu Ya Jadi dipastikan Mungkin ini juga Seiken terkuat ya Dan dimana Ini kan pasti Aktifasinya dengan Bakalnya Second Sword Driver yang biasa Jadi pastinya Suara-suara yang dihasilkan Ketika dia ngescan Wonder Nightbook Wonder Nightbook itu Berbeda juga ya Suaranya sama Si Second Sword Driver yang biasa Gitu Jadi disini Bakal lawan Solomon Ini yang meresahkan nih ya Jadi Kemungkinan besar juga muncul Di episodenya Dan terlihat juga Si Toma disini bertarung Dengan Rintaro Melawan Megiddo gitu ya Jadi si Rintaronya tetap Pakai Tategami Si Toma ini udah pakai Si Cross Saber Dan Ini adalah salah satu foto Yang meresahkan juga Selain Cross Saber Jadi kita bisa lihat Ada para kesatria Yang berjejer semuanya Disini ada Durendal Sabela Kenzan Espada Si Saber Blades Si Buster Slash Ada si Yuri Dan juga ada si Kalibur Ini Anda ngeliatnya Bukan excited loh teman-teman Malah Takut Takut lagi Seriusan Malah takut lagi Takutnya Ada yang dipaksakan Tentunya ini Melihat siapa nih Espadanya Jadi dari kemarin tuh Udah banyak yang rumor Katanya Mechan nanti bakalan jadi Espada kan Ini Anda bukan Nggak mau komentarin ya Udah saking malesnya Itu seriusan Maksudnya Gimana ya Ya terserah kalian sih Kalau kalian Berharap besar si Mechan ini Jadi espada Kalau Anda sih Pihak yang kontra Karena Maksudnya ini kan Literally ini kan Pedang suci gitu ya Jadi Apa faktornya gitu ya Bisa memilih Mechan Tiba-tiba jadi espada gitu Cuman nggak ada orang gitu Atau gimana Terus yang bakal jadi Kalibur siapa gitu Bisa jadi kayak begini nih Kento balik lagi jadi espada Kaliburnya jadi tasel gitu Kayak gitu gimana Nah ini takutnya ada yang maksa Ini juga minus si Valkion ya Si Valkionnya disini Nggak ada Aneh sih Nah ini sih Ini faktor yang mengkhawatirkan Menurut Anda ada dua ini Siapa yang jadi espada Dan siapa yang jadi kaliburnya Kento sih salah satunya Nah ini Sisa user satunya lagi siapa Possibility karakternya Di Saber ini udah sempit Ya Mechan Tante Sofia Coba kita hitung-hitung Yang di Yang di pihak Protagonis aja gitu Udah pasti Mechan kan Udah pasti Tante Sofia Masa seanaknya Si Bang Windah Si Sora gitu Nggak mungkin kan Siapa lagi gitu Apa mungkin ada karakter baru Tiba-tiba yang jadi Espada atau kaliburnya Takutnya Di bagian ini tuh Pasti Ada faktor maksanya Ya Jadi semoga Nggak bikin kecewa banget sih Jadi Sepertinya kalau kita mau bahas Faktor apa yang bikin Mechan ini jadi espada Ya Bakal panjang sih Mohon maaf ya Bagi fansnya Mechan Nggak terlalu gimana banget Sama Mechan Walaupun Kontribusinya sampai sekarang Ya masih begitu-begitu aja Tapi menurut Nenya ya Dia heroin Ya heroin aja gitu ya Nggak usah sampai jadi espada Buat apa Izu jadi Zero 2 Udah cukup Itu terakhir pak Udah itu terakhir Jangan ada lagi yang begini-begini Takutnya Dipaksakan banget Ya jadinya nggak seru sih Menurut Nenya Yaudah Segitu aja teman-teman Bahasnya lumayan panjang ya Tadi Nenya cerita sambil Ngomentarin from Saber kali ini Jadi Tolong teman-teman Ada yang suka Ada yang tidak Tolong hargai aja Pendapat masing-masing Tapi berdiskusi aja Yang sehat Dan kita tunggu info berikutnya Soal Saber ini Aduh Sampai Nggak bisa ngomong lagi Yaudah Segitu aja teman-teman Ditunggu ya Kalau ada update Terbaru Nanti kita bakal bahas Di Tosasul Ketua nanti Mungkin kita bakal Podcast sih Udah gitu aja Like, share, subscribe Follow Instagram Ethersalexandria Oke Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax